Bikin kue telur gabus untuk isian toples Halo guys, Assalamualaikum Nggak kerasa ya? Bentar lagi lebaran Bentar lagi lebaran Gimana kalau sekarang kita belajar bikin-bikin kue lebaran? Lumayan ya kan? Biar nggak beli semua kuenya Yang pertama, aku mau lelehin dulu margarin Masih dengan teflon penyok dan buluk aku Kalau margarinnya udah Sekarang dilanjut dengan aku mau parut-parut keju Nggak usah tanya mereknya apa Udah, pilih aja keju sesuai hati nurani kalian Nggak usah banyak-banyak Disini aku pakai secukupnya aja Ya sudah, ya sudah Sekarang kita bikin adonannya ya Siapin niat, siapin mangkok Tumplekin keju Bahan kedua, ada 2 butir telur Disini pakainya telur ayam aja ya Dan untuk bahan ketiga, disini ada santan instan Aku pakainya 2 sendok Bahan selanjutnya, ada beberapa encerit penyedap rasa Biar makin jelas, bahan-bahannya aku tulis disini ya Silahkan dibaca Kita aduk-aduk bahannya udah bertemu di dalam mangkok tadi Sampai tercampur merata Sampai hancur kayak gini Aduh-duh-duh, posenya udah mama banget Dah tangan dipinggang Lanjut, untuk bahan selanjutnya Disini ada tepung ketan Aku pakainya 10 sendok Kalau kalian bertanya-tanya belinya di mana Tepung ketan ini Tenang, di minimarket ada banyak Di warung ada banyak Tepung ketannya udah Lanjut, disini ada tepung tapioca Aku pakai 8 sendok Masih dengan gerakan yang sama Yaitu diaduk-aduk sampai merata Dan ini dia bahan terakhirnya Ada 7 sendok margarin cair Ulangi gerakan yang sama Yaitu diaduk-aduk Pelan-pelan Jangan sampai tumpah-tumpah gitu dong Biar makin gampang Kita aduk-aduknya Kita uleninya pakai tangan aja Pakai tangan yang bersih Hati yang bersih Kita ulenin ini adonannya Sampai bener-bener kalis Mau tau kalisnya kayak gimana? Nih, liatin nih Nah, kayak gini Dan sekarang waktunya Kita bentuk-bentuk telur gabusnya Tinggal digulung-gulung aja Pakai tangan kosong Udah jadi Tapi gulungan pertama ini Aku kegedean guys Harusnya lebih kecil-kecil lagi Hmm, ini nih Biar nggak buang-buang waktu Kita panasin juga nih minyaknya Untuk minyak gorengnya Disini aku makanya Nggak usah banyak-banyak Secukupnya aja Karena minyak gorengnya Udah panas gemereng Ya sudah Kita masukin adonannya Ah, lucu banget Dia mulai mengapung-ngapung Teman-teman Gorengnya pakai api kecil aja ya guys Biar nggak gampang gosong Dan ini Biar kelihatan kayak suami-istri Yang sakinah Mau wadah waromah Amin Disini kita gulung-gulung Adonannya bareng-bareng Tapi tetep ya Sambil kita inget-inget Kalau kita lagi goreng telur gabus Jangan sampai gosong loh Nah ini tadi tuh Warnanya udah agak menguning gitu Jadi ya sudah Langsung aja kita angkat Terus kita goreng Adonan selanjutnya Kalau adonannya pada lengket-lengket Atau dempet-dempetan kayak gini Nggak usah khawatir Karena nanti bakalan pisah-pisah sendiri Tuh kan Baru aja diomongin Udah pada pisah-pisah sendiri tuh Pada ngapung-ngapung Kalau udah agak kekuningan Langsung kita angkat lagi Gitu aja terus Sampai habis Sampai selesai Coba angkat tangan Siapa disini yang suka banget Sama cemilan yang satu ini Kalau aku suka banget guys Suka banget Apalagi kalau di Gongsro Atau Apa sih bahasa Indonesia nya ya Ih itu loh Yang ditambahin gula putih gitu Pokoknya itulah Yang dimanis-manisin Pake gula itu Itu juga enak banget Tapi untuk hari ini Telur gabusnya Aku bikin gurih aja Nggak aku tambah-tambahin gula Dari bahan yang aku bikin hari ini Dapetnya lumayan banyak sih Palingan satu toples Kalau kalian mau bikin banyak Ya sudah Kalian kali dua aja Bahan-bahan tadi Setelah gulung-gulung adonan Goreng angkat Goreng angkat Dan ini dia hasilnya Hmm Mantap Aduh udahlah Ini mah kita jadi lebaran Ini mah Udah ada kuenya gini Dan seperti biasa Kalau udah selesai masak Ya sudah Kita cobain Tapi jangan lupa Berdoa ya Dan ini berhasil Keriuk Rasanya enak Gurih Kalau kalian penasaran Ya sudah Coba bikin di rumah Ya sudah Kalau gitu Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya ya Bye-bye